Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada kartu yang menyimbolkan seorang wanita Di sini ada simbol seorang wanita yang cantik menawan sekali di tengah-tengah taman Nah kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Sodiak ini memiliki sifat dan karakter Orangnya itu anggun Sodiak ini memiliki sifat Suka sekali dengan namanya kebersihan Jadi kebersihan itu bagi Sodiak ini adalah nomor satu Dia itu memperhatikan sekali penampilan dari segi pakaian Dan dana, tatanan rambut, rumah yang ditinggalin yang gak mau berantakan Harus terlihat bersih gitu ya Kamar gak mau acak-acakan Pokoknya harus serba rapih Sodiak ini suka sekali dengan namanya kebersihan, kerapian Dan memiliki jiwa yang sensitif juga terhadap perasaannya gitu ya Sensitif dalam arti ya mudah kasihan sama orang Memiliki simpati yang besar Kadang-kadang mudah tersinggung Mudah terharu dan lain sebagainya Jadi kalau saya lihat Sodiak ini itu akan mendapatkan rezeki berlimpah di bulan Desember 2020 Kira-kira Sodiak apakah itu? Kalau saya lihat di kartu yang pertama ini ada Sodiak Virgo teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Virgo ini akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Rezeki berlimpah itu bervariasi Bisa aja kalian tuh dapat kerjaan baru Dapat sesuatu baru Koneksi baru dalam hal karir gitu ya Kalian tuh bisa memajukan bisnis yang udah punya usaha juga semakin melejit dan lain sebagainya Jadi kalau saya lihat Hoki Virgo di tahun 2021 itu Bagus teman-teman ya Di kartu yang pertama ada Sodiak Virgo yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Nanti saya akan melanjutkan di kartu yang kedua, ketiga, dan keempat Kira-kira Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk melihat Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 nanti Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah Ada kartu The Magician The Magician adalah seorang penyihir ya teman-teman ya Jadi kalau saya lihat karakter Sodiak ini tuh orangnya itu humoris ya Humoris, orangnya itu bisa membuat ketawa, bisa membuahkan suasana terhadap pasangannya Apalagi kalau misal pasangannya itu lagi bete, lagi bad mood Sodiak ini tuh bisa nyembuhin bad moodnya Dalam arti orangnya itu bisa mengalihkan perhatian Obrolannya itu bisa membuat bete-nya jadi hilang Bisa membuahkan suasana dan sebagainya Orangnya pekerja keras, ambisius juga ya Pekerja keras, ambisius, bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi itu Akan dibela-belain untuk Sodiak ini ya Walaupun kadang-kadang Sodiak ini juga memiliki sifat yang keras kepada juga egois Kadang-kadang gak mau ngalah, sukanya menang sendiri dan sebagainya Cuma kalau saya lihat Sodiak ini tuh sangat luar biasa sekali untuk menggapai mimpinya Pekerja keras, humoris, mudah akrab sama orang baru Mudah menyesuaikan terhadap lingkungan, terhadap orang-orang di sekitarnya juga Saya lihat Sodiak ini seperti itu Dan kalau saya lihat Sodiak ini yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Di Sodiak kedua ini ada Sodiak Gemini teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Gemini untuk peruntungan atau hokinya Dalam hal rezeki atau keuangan itu bagus tahun 2021 Seperti yang saya bilang tadi Bisa juga kalian tuh dapat kerjaan baru Ada juga tawaran bisnis, tawaran yang menarik Atau akan ada sesuatu hal yang memang kalian itu bisa mengembangkan di tahun 2021 Nanti dalam hal rezeki atau usaha gitu ya Jadi hokinya bagus untuk Gemini di tahun 2021 Oke nanti saya akan melanjutkan kartu yang ketiga dan keempat Kira-kira Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Tapi sebelumnya saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramalkan secara personal ke saya Mau konsultasi secara personal ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang Asmara Perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan dan sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarchal1 disini teman-teman ya Oke saya akan melanjutkan kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Langsung aja saya mengambil kartu yang ketiga Kartu yang ketiga ini adalah Ada simbol sosok seorang yang tegas dan bijaksana Jadi karakter Sodiak ini adalah karakter Sodiak yang tegas, bijaksana terhadap apa yang dia putuskan Orangnya bertanggung jawab Orangnya itu bisa diandalkan, pekerja keras juga gitu ya Walaupun kadang-kadang orangnya juga egois Ras kepala juga Cuma gak masalah Orangnya ini sangat bertanggung jawab Tegas sekali terhadap pasangannya Terhadap kerjaannya Usaha, bisnisnya Semuanya orangnya tegas gitu ya Orangnya ini memiliki prinsip dan memiliki komitmen yang sangat kuat sekali Ya orangnya juga suka sekali dengan yang banyak berusia Memperhatikan penampilan sekali gitu ya Jadi kalau saya lihat Sodiak ini juga akan mendapatkan rezeki berlimpah di tahun 2021 Teman-teman ya Jadi kalau saya lihat di Sodiak ketiga ini ada Sodiak Capricorn Ya saya lihat Capricorn juga peruntungannya bagus Untuk keuangannya juga bagus Jadi tahun 2021 nanti teman-teman ya Dalam hal karir, dalam hal usaha Semuanya itu bagus ya Jadi Capricorn ini merupakan salah satu Sodiak yang saya ramalkan Baik di tahun 2021 untuk keuangannya Nanti saya akan melihat Sodiak terakhir Kira-kira Sodiak apakah itu Dan apakah di Sodiak terakhir ini ada Sodiak kalian juga Nanti kita akan melihat teman-teman Oke saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang terakhir Untuk melihat kira-kira Sodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 Langsung aja saya mau ambil kartu yang keempat Di sini ada simbol ya Kesetiaan Ada simbol Sodiak yang setia Karakternya Sodiak ini setia Bisa diandalkan Orangnya mandiri Jadi itu orangnya gak mau ngerepotin orang lain Kalau udah kerja Sebisa mungkin dia itu gak mau ngerepotin Keluarganya, saudaranya, tetangganya, temennya, sahabatnya Dia tipe karakter Sodiak yang suka membantu orang lain Orangnya berjiwa perasa juga Memiliki dide yang kreatif Sedikit bicara tapi banyak pekerja Sodiak ini itu pekerja keras juga Tapi dia itu gak banyak ngomong Tapi banyak melakukan actionnya Banyak melakukan tindakannya Seperti itu temen-temen ya Jadi Sodiak ini juga karakter tipe orang yang bisa diandalkan juga Dalam hal apapun juga Dalam rumah tangga Dalam hal pekerjaan Dalam hal karir Semuanya bisa diandalkan Dalam hal keluarganya Jadi Sodiak ini itu Tingkat kesuksesannya itu sangat tinggi sekali Karena memiliki jiwa yang pekerja keras juga Nah kalau saya lihat Sodiak yang terakhir ini Yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 ini Ada Sodiak Taurus temen-temen ya Jadi kalau saya lihat Taurus ini juga akan mendapatkan rezeki berlimpah Akan ada suatu hal yang baik Yang datang untuk Taurus juga Di tahun 2021 Selama satu tahun ke depan nantinya Bisa dalam hal karir Bisnis Atau usaha baru Atau misal kalian itu bisa mendapatkan kerjaan yang baru Dan sebagainya Itu juga bisa ya Jadi kalau saya bandingkan dengan kartu-kartu yang sebelumnya Ini ada Sodiak Virgo Yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 Dan di kartu yang kedua Ada Sodiak Gemini temen-temen Yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 juga Dan di Sodiak ketiga Ada Sodiak Capricorn Yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 Dan di Sodiak terakhir Ada Sodiak Taurus Yang akan mendapatkan rezeki berlimpah Di tahun 2021 Jadi kalau saya lihat Empat Sodiak ini Yang menurut saya Akan hoki Di tahun 2021 Untuk karirnya Untuk keuangannya Jadi Peruntungannya baik Oke yang kalian penasaran Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang penasaran Sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan Tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun Kalian lagi pdkt Sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Diatmarselwen Yang pengen konsultasi juga Pengen curhat-curhatan Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara perselingkuhan percintaan Ataukah kalian lagi di php-in Sama pasangan kalian Gak ada kejelasan Sampai sekarang Ya apalagi bentar lagi Mau tahun depan Hubungannya masih belum jelas Dan butuh solusi Langsung aja DM ke Instagram saya Diatmarselwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 20 siang Ataupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marselwen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax